Intro Komisi 2 DPRN menilai KPU telah melanggar undang-undang tentang MD3 yang mewajibkan KPU untuk berkonsultasi dengan DPR sebelum menerbitkan suatu peraturan dan peraturan yang disahkan KPU tersebut juga masih banyak menyisakan masalah. Ada pun 3 PKPU yang dimaksud adalah peraturan terkait tahapan, program, dan jadwal pemilihan kepala daerah tahun 2017, peraturan terkait pencalonan, dan terakhir peraturan terkait pilkada di daerah khusus. Anggota Komisi 2 DPRN Rufinus Putahuruk menjelaskan sejumlah masalah masih ditemui dalam PKPU yang disahkan oleh KPU tersebut, diantaranya adalah pada pasal 61 dan pasal 41 terkait peraturan verifikasi dan penetapan cuti calon kepala daerah. Banyak di daerah-daerah terpencil bagaimana orang-orang di KPU provinsi memverifikasi data-data yang sifatnya di desa, umpamanya. Jadi memang ini perlu dibahas secara detail dan banyak hal-hal masalah pentahapan, masalah cuti, dan masih banyak sekali di bonggol ini yang belum selesai. Sementara itu anggota Komisi 2 DPRN Rufinus Arteria Dahlan mengkritisi PKPU tahapan dan jadwal yang disahkan KPU, yang dinilai 70 persen tahapannya masih bermasalah. Di samping itu Arteria juga mempertanyakan tentang tim pemantau pemilu yang tidak diikut sertakan dari awal tahapan proses penyelenggaraan pemilu. Pemantau pemilu maunya DPR itu dari awal sampai akhir, bukan seperti yang dimau KPU. Ikutilah pembentuk undang-undang kami bersama pemerintah mengatakan wajib pemantau hadir dari sejak awal. Kenapa begitu? Biar mengetahui fakta yang ada.